Setelah berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan, kedua korban diketahui merupakan guru di FMA Negeri Sembilan Kendari. Menurut warga, korban diketahui mencari ikan di teluk kendari dengan menggunakan jala. Namun diduga perahu yang digunakan kedua korban tenggelam. Jenasah kedua korban dibawa ke rumah sakit Bayangkara untuk diautopsi. Namun keluarga korban menolak untuk diautopsi, sehingga jenasa korban dikembalikan ke pihak keluarga untuk dimakam. Jangan lupa untuk diautopsi, sehingga jenasa korban. Jangan lupa untuk diautopsi, sehingga jenasa korban diketahui. Ya, sekedar menggibur dirinya. Tapi bukan cuma hari ini, sedang. Ya, mungkin 10 tahun yang lain, ya begitulah. Ya, pada hari ini, tim Sargabungan berhasil menemukan dua korban nelayan yang melaksanakan aktivitas memancing di perairan teluk kendari ini. Yang pertama, tadi pagi, sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah, korban berhasil diketemukan. Dan yang kedua, pada pukul lebih kurang 11.30, juga diketemukan di sekitar posisir perairan teluk kendari ini. Masing-masing berjarak kurang lebih 1 km dari penemuan atau lokasi perahu yang digunakan untuk pergi atas.